Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isi memperkenalkan diri perkenalkan nama saya Siti Rahma dari kelas 12 Ipas 1 baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan juga melakukan uji penguatan pada tumbuhan stroberi dalam rangka ujian praktek biologi tujuan dari pengamatan pengujian ini untuk dapat menjelaskan ataupun mengidentifikasi juga dapat mengetahui struktur tumbuhan nikotil atau monokotil pada tumbuhan stroberi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah tumbuhan stroberi stroberi merupakan tanaman yang termasuk ke dalam nama latin tanaman ini merupakan tanaman subtropis yang pertama kali ditemukan di kota Chile, Amerika salah satu dari varietas ini kemudian menyebar uas ke berbagai negara Amerika, Eropa, serta Asia baik, disini saya akan menjelaskan klarifikasi pada tumbuhan stroberi divisi spermatopita subdivisi egeospermae kelas daikostylae dan ordo rosylus famili rosydea subfamili rosysea genus prageria spesius prageria sp sedangkan saya akan menjelaskan identifikasi pada tumbuhan stroberi tumbuhan stroberi ini mempunyai akar serabut yang ada di dalam tanah tumbuh dangkal serta menyebar horizontal sepanjang 30 cm secara vertikal juga bisa mencapai kedalaman sekitar 40 cm akar muncul dari sebuah batang yang pendek serta tebal rumpun bentuk rumpun dari rumpun itu akan muncul tunas baru menjadi krom baru sulur serta bunga sedangkan pada tumbuhan stroberi mempunyai batang utama pendek daun itu terbentuk pada buku serta ketiap terdapat pucuk axilar yang ternot sangat pendek sehingga antara jarak daun yang satu dengan yang lainnya tampak seperti halnya rumpun tanpa batang batang utama dari daun ini juga tersusun rapat mempunyai ukuran yang sangat bervariasi sedangkan daun pada tumbuhan stroberi mempunyai daun tumbuh yang melingkar rumpun berbulur berbulur lebat ada juga yang jarang terdiri dari tiga anakan daun ataupun majmuk dengan tepi bergering daun biasanya akan disanggap oleh sebuah tangkai yang panjang sedangkan pada bunga stroberi tanaman ini mempunyai bunga yang terdiri dari sepuluh kelopak mempunyai warna hijau lima makota berwarna putih sekitar 60 hingga 600 putih serta 20 hingga 35 benang sari yang tersusun stigma di atas dasar sebuah bunga penyedulukan tanaman ini juga secara silang dengan bantuan angin serangga serta manusia sedangkan tumbuhan stroberi ini mempunyai buah semu mempunyai bentuk yang unik oval serta lonjong mempunyai warna yang merah jika sudah matang ataupun mempunyai warna hijau jika masih muda buah ini juga mempunyai pori-pori di berbagai bagian permukaan buah yang sangat banyak serta bervariasi pori-pori tersebut berwarna kehitaman ataupun kecoklatan muda buah ini mempunyai rasa yang sangat manis serta juga ada yang kecil ataupun asam jika belum matang sedangkan pada biji buah stroberi ini berukuran sangat kecil pada setiap buah ini menghasilkan bagian biji biji ini terletak di antara daging kulit dalam serta juga bagian dalam lainnya biji ini mempunyai bentuk yang bulat lonjong oval serta berwarna kecoklatan yang kehitaman namun disini saya tidak begitu menunjukkan bagaimana bentuk buahnya ataupun bagaimana bentuk bunga yang terdapat pada tumbuhan serberi ini berbagai alasan kesimpulannya stroberi merupakan tumbuhan dikotil karena stroberi memiliki struktur tubuh akar tunggang jumlah makotabungannya 5 dan bentuk daunnya mirip nyerip hal itu juga sama seperti ciri-ciri tumbuhan dikotil hal itu juga menjadi alasan kuat mengapa tumbuhan stroberi termasuk tumbuhan dikotil tahu uniknya stroberi memiliki lebih dari 200 biji pada satu buahnya baik terima kasih cukup sekian penjelasan mengenai tumbuhan pada stroberi kalau kurang lebih nyamuni maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih